Bursa Efek Indonesia memberi stimulus bagi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Stimulus itu berupa pemotongan biaya pencatatan awal saham atau ILF. Direktur Penilai Perusahaan BI, IGD Nyomanietna, mengatakan stimulus yang diberikan Self-Regulatory Organization dan OJK diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan secara optimal untuk membantu perusahaan di tengah pandemi saat ini. PT Megalestari, IPEC, Sentosa Raya TBK merupakan perusahaan tercatat pertama yang memperoleh stimulus pemotongan ILF sebesar 50%. Hingga 30 Juni 2020, BI mencatat terdapat 22 perusahaan yang berencana akan melakukan pencatatan saham. Perusahaan itu berasal dari sektor yang beragam. Terima kasih telah menonton!